Halo kawan, di video ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat menarik dari Grandmaster Svetozar Gligorik vs Pavle Bidin pada tahun 1946. Kedua pemain ini berasal dari Serbia. Permainan yang sangat sengit dengan pengorbanan yang sangat cantik, kira-kira pengorbanan apa? Mari kita simak videonya sampai habis. Grandmaster Svetozar membuka dengan pion E4, dijawab Pavle Bidev dengan pion E5. Kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez. Dijawab dengan pion A6 mengusir gajah ke petak A4, kemudian Morphe Defend kuda F6. Selanjutnya putih langsung rokade. Disusul dengan gajah ke E7, varian tertutup. Setelah benteng E1, pion B5, menambah penguasaan ruang, serta menekan gajah. Tentu gajah mundur, disusul dengan pion D6, membuka jalan gajah. Disini pion C3, kemungkinan pion D4 untuk menentang pertukaran pion ke depan. Disini hitam rokade dan putih pion H3, menghambat kedua perwira hitam kuda dan gajah, serta membuka ruang bagi raja. Disini hitam melakukan fiancito ke B7, dan pion D3. Kalau kita lihat, putih bermain dengan sangat sabar. Disini kuda dimundurkan ke D7, ke depan mungkin bermaksud menyerang gajah, yang sangat aktif. Putih mengeluarkan kuda ke D2, dan tentu kuda menyerang gajah. Gajah tentu mundur, sambil mempertahankan pion. Dan pada pos ini, hitam mengajak konflik terlebih dahulu pion D5. Tentu pertukaran pion, dan menteri makan pion. Kuda F1 ke depan bermanoever menyerang menteri. Hitam melangkah benteng D8. Dan kuda menyerang menteri. Setelah menteri mundur, disini pion D4. Kini putih yang menawarkan pertukaran. Setelah pion makan pion, pion makan kembali menyerang kuda. Disini hitam membuat trik kecil memundurkan menteri. Tentu pion tidak dapat memakan kuda, karena menteri pasti hilang. Jadi di posisi ini, gajah D2. Dan sekarang dia bersiap untuk memakan kuda. Maka kuda tentu lari. Disini kuda makan pion, alternatif yang sangat baik. Sayangnya disini, hitam melangkah. Kuda A4 menyerang pion. Pion menyerang kuda, dan kuda mundur. Selanjutnya putih menggerakkan kuda ke F5. Menekan gajah 2 kali. Maka gajah lari ke F6. Dan selanjutnya kuda yang lain ke G5. Kedua kuda disini terlihat menakutkan ya, bagi pertahanan hitam. Karena sangat dekat dengan pertahanan raja. Disini kalau misalkan ada kawan-kawan yang berpikir gajah makan kuda. Tentu ini adalah opsi yang sangat buruk. Karena gajah makan gajah menekan benteng. Dan di saat yang sama, kuda bersiap melakukan forking. Kalau benteng D7. Mencegah penempatan kuda. Maka hitam sebenarnya terkena prank. Karena menteri pasti ke H5. Mengincar pion H7. Yang disupport gajah terang. Kalau misalkan pion melakukan forking. Hitam tentu kena prank yang kedua kalinya. Karena kuda melakukan skak. Kalau raja ke H7. Gajah akan melakukan skak mat. Kalau raja ke G7. Gajah akan tetap ke F6. Melakukan skak. Dan setelah raja makan gajah. Memaksa raja keluar. Menteri melakukan skak mat. Hitam disini menggerakkan pion ke G6. Menyerang kuda. Dan pada posisi ini. Putih melakukan kejutan. Dengan pengorbanan kuda makan pion. Menggerpu gajah. Dan benteng. Maka raja makan kuda. Dan selanjutnya kembali. Putih mengorbankan. Kuda. Menyerang menteri. Dan disini. Gajah makan kuda. Lalu menteri. Ke H5. Skak. Disini pion tidak dapat makan menteri. Karena pion terpaku oleh gajah. Maka setelah raja ke G8. Gajah makan pion. Anjaman skak mat di H7. Setelah pion makan gajah. Menteri makan pion skak. Setelah raja ke H8. Benteng makan gajah. Anjaman skak mat di dua tempat. Dan disini juga. Hitam langsung menyerah. Karena apabila. Menteri diadu. Menteri akan ke G7. Skak mat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.